Dalam salah satu episode nih, aktris Idahi menggambarkan Gwanhee sebagai pengecut yang manipulatif dan juga egois. Jipren sendiri anggotanya berapa? Anggotanya 6 orang member. Dan kalian tau apa yang jadi dengan Jipren? Jipren sendiri bubar. Annyeonghaseyo, you're a good. You're so good. Welcome back to my youtube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang pbk saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang kpbk saja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galak, atau lagi banyak bang masalahnya? Nah apapun itu, tetap semangat ya. Jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update K-pop news. Dan untuk pertama kita mulai dulu tentang bagaimana hype. Yang mana baru-baru ini netizen itu kayak berspekulasi tentang adanya kutukan susunan anggota 6 orang dalam sebuah grup. Lantas bagaimana itu bisa terjadi? Nah teman-teman ceritanya tuh kayak gini. Nah teman-teman, kalian tau gak grup I lead? I will be it tau kan? Grup yang satu itu. Yang mana grup ini itu dibentuk dari program survival Are You Next? Nah awalnya untuk grup ini akan didebutkan dengan 6 orang member. Tapi Yorobun tau gak? Satu membernya itu dikabarkan gak jadi debut di grup ini. Dan pada akhirnya, I lead itu akan debut dengan 5 orang member saja. Lantas siapakah member yang gak jadi debut dengan I lead? Member yang dimaksudkan adalah Yongso, teman-teman. Dan mungkin aku bisa langsung saja bacakan seperti apa statement dari Bleep Lab yang merupakan bagian dari hype label yang sudah mengumumkan tentang kepergian Yongso dari I lead. Halo, kami Bleep Lab. Kami ingin memberikan beberapa informasi tentang rencana I lead untuk debut sebagai grup dengan 5 member. Setelah diskusi mendalam tentang aktivitas masa depan, Bleep Lab dan Yongso telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak eksklusif. Kesepakatan bersama ini diambil setelah melakukan pertimbangan matang untuk menghormati keinginan artis kami. Dengan hormat, kami mohon agak tidak ada spekulasi atau kesalahpahaman yang tidak berdasar. Kami hanya mengharapkan yang terbaik untuk aktivitas Yongso di masa depan. I lead akan debut sebagai grup beranggota kali 5 orang. Kami berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung debutnya I lead dan keterlibatan selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari agensi ya teman-teman. Dan usul punya usul sebelumnya itu, Yongso memang sempat dikhawatirkan usaha menghilang selama sebulan dan gak ikut bersama dengan aktivitasnya I lead di luar negeri. Sebagai salah satu trainee yang populer ya, Yongso ini mendapatkan banyak cinta loh dari penggemar sehingga dia itu berhasil keluar sebagai runner-up di program survival Are You Next. Oh my god, runner-up loh guys. Dan teman-teman gak hanya itu saja nih, penggemar juga memperhatikan bahwa belum ada pembaruan dari sosial media Yongso sejak tanggal 4 Desember. Meskipun dia biasanya adalah anggota yang sangat aktif ketika berinteraksi dengan penggemar. Dan setelah mendengarkan bagaimana berita bahwa Yongso sudah keluar dari I lead, tentu ini juga menjadi berita yang sangat penyedihkan banget ya bahwa penggemar yang sudah menunggu debut dari I lead. Apalagi Yongso kan juga populer banget ya teman-teman. Dan dia juga bahkan dihadapkan menjadi ace di grup tersebut. Namun sayang, dia malah keluar teman-teman. Tentu ini juga menjadi kesedihan yang mendalam bagi penggemar. Dan teman-teman, setelah berita dari Yongso yang keluar, kalian tau gak sih apa yang dibicarakan oleh orang-orang? Yaitu tentang kutukan susunan anggota 6 orang member dari girl groupnya hype label. Lantas kenapa sih ada opini seperti itu? Usut punya usut. Hal itu dikenakan dengan beberapa hal yang terjadi dengan girl group yang merangkotakan 6 orang member dari hype label. Misalnya nih kayak Lise Rapim. Lise Rapim sendiri kan itu debut dengan 6 orang member ya teman-teman. Tapi ada satu hal nih yang terjadi dengan membernya yang menama Kim Garam. Sehingga pada akhirnya Garam ini keluar dari girl group tersebut. Dan sebelum Lise Rapim, ada juga Jipren. Jangan lupa ya sama Jipren. Jipren sendiri anggotanya berapa? Anggotanya 6 orang member. Dan kalian tau apa yang terjadi dengan Jipren? Jipren sendiri bubar. Nah dikenakan hal inilah muncul spekulasi tentang kutukan susunan 6 orang member dari hype label. Terus kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian percaya dengan kutukan tersebut? Atau mungkin kalian sama sekali gak percaya dengan hal ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar bagaimana opini kalian mengenai kutukan-kutukan ini. Dan teman-teman lanjut kita akan masuk ke berita kedua. Kita akan membahas tentang single Inferno season ketiga. Khususnya adalah mengenai Guan He yang dikritik. Karena dianggap redplex. Redplex? Hah? Redplex? Redplex ini apa sih? Nah teman-teman secara harfiah ya. Kata redplex berasal dari bahasa Inggris yang berarti bendera merah. Sementara dilansir dari alaman Collins Dictionary, kata redplex adalah kata yang juga digunakan untuk menunjukkan kondisi berbahaya atau tanda bahwa sesuatu seharusnya dihentikan. Dengan kata lain, istilah redplex ini dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mencurigakan atau membahayakan. Redplex juga dapat berupa tanda-tanda atau indikator yang menunjukkan bahwa sesuatu gak seperti yang diharapkan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks seperti dalam hubungan, pekerjaan, bisnis, sampai politik. Di media sosial nih teman-teman, para netizen itu menggunakan kata ini sebagai bagian dari bahasa gaul. Kata redplex ini banyak digunakan khususnya dalam konteks hubungan. Kalau dalam konteks hubungan ya, hal itu dapat berarti adanya tanda bahaya atau kondisi yang gak sehat dalam suatu hubungan tersebut. Hubungan tersebut sebaiknya diakhiri. Terus apa sih alasan kenapa Guan Hi ini bisa dianggap redplex? Karena ya guys, pada awalnya nih, Guan Hi ini mendapatkan perhatian karena visual dan mesonanya yang membuat banyak kontesan wanita jatuh cinta sama dia. Dan meskipun sebelumnya keperbadainya dipuji karena menghibur, namun ternyata hal itu justru menguras tenaga banyak netizen. Secara khusus, netizen telah menunjukkan contoh sikap yang gak terhormat dan sikapnya yang dianggap gak pantas kepada kontesan wanita. Lantas sikapnya yang masuk kayak gimana sih? Misal nih, cara dia untuk mengadu kontesan wanita satu sama lain dengan keragu-raguannya. Terus kemudian dia juga mencoba membuat Heason itu seperti meragukan pilihannya. Dan bahkan tentang bagaimana sikapnya yang tiba-tiba dingin terhadap Minji. Yang mana akhirnya Minji ini terlihat seperti menangis, teman-teman. Netizen juga lantas mulai memperhatikan perilaku negatif tersebut dan juga menyuruhkan tindakannya atau mengkritik tindakannya. Dan bahkan ya teman-teman, ada seorang OP yang sudah lulus postingan tentang Guan Hi ini di Reddit. Nah OP ini menuliskan, GH, inisial namanya ya. GH merendahkan dan menyalahkan wanita kuat dan percaya diri hingga membuat mereka meragukan diri sendiri. Adalah hal yang paling membawa saya prostasi. Dan netizen itu gak henti-hentinya menyetujui bagaimana postingan dari OP tersebut. Meskipun pada awalnya ya, sikapnya itu menyenangkan untuk ditonton karena menambah drama. Banyak yang menunjukkan bahwa hal itu pada akhirnya berdampak pada kontesan wanita. Secara khusus nih, banyak yang menceritakan bahwa kontesan wanita kehilangan kegembiraan dan juga cahaya dari mata mereka. Bukan hanya netizen yang prihatin dengan perilaku Guan Hi, terutama terhadap bagaimana kontesan wanita. Dalam salah satu episode nih, aktris Idahi menggambarkan Guan Hi sebagai pengecut yang manipulatif dan juga egois. Padawannya memang banyak banget dari penggemar atau netizen yang suka bagaimana sisi percaya diri dari seorang Guan Hi. Namun nih guys, seiring belajutnya serial itu, pemirsa menjadi prostasi karena dampak perilakunya terhadap orang-orang di sekitarnya. Terutama kepada kontesan wanita. Dan nyuruh pun kalau kasih ini gimana nih pendapatnya mengenai Guan Hi, nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Sementara itu pada ending singles Imperno 3, Guan Hi harus memilih salah satu dari tiga perempuan yang mengincarnya. Guan Hi dihadapkan pada He Son, terus Hajong, dan juga Ming Ji sebelum diminta meninggalkan pulau neraka. Di antara ketiganya nih, Guan Hi pada akhirnya melangkah ke arah He Son dan menggandeng tangannya. Kudanya pun meninggalkan pulau neraka bersama-sama sebagai pasangan. Dalam acara itu, Guan Hi mengatakan, Aku pikir percakapan kemarin dan operalan di surga sebelum itu menunjukkan kami punya koneksi yang dalam. Karena kami ngeklik secara emosional. Itulah mengapa aku menganggap He Son tidak bisa dilupakan. Dan aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Aku merasa akan terus memikirkan He Son jika aku memilih Ming Ji. Dengan pertimbangan tersebut, Guan Hi memutuskan mantap untuk memilih He Son. Yang mengaku bahwa jika memilih He Son, maka tidak akan terlalu memikirkan Ming Ji. Yang seperti kalian tonton, di beberapa episode terakhir, itu terlihat menempel kepadanya. Dan masih berbicara mengenai Guan Hi, apakah kalian tahu bahwa belum lama ini, ada seorang OP yang mengungkapkan kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya Yi Guan Hi. Yi Guan Hi merupakan peserta Singles Imperno 3 yang memiliki pekerjaan sebagai atlet basket. Dan aku rasa kalian semua sudah pada tahu ya tentang hal itu. Nah disini OP mengatakan bahwa keluarganya mempunyai banyak pabrik di Degu dan punya tanah yang luas nih guys. Seorang pensiunan pemain bola basket yang pernah bermain bersama dengan Yi Guan Hi mengungkapkan bahwa dia itu adalah seorang Golden Spoon. Istilah Golden Spoon merujuk pada seseorang yang dilahirkan dalam keluarga kaya dengan privilege ekonomi yang besar tentunya. OP juga berkata bahwa Yi Guan Hi bermain bola basket hanya untuk bersenang-senang. Namun dengan permain bola basket, dia itu bisa menghasilkan sekitar 500 juta won setahunnya. Amazing! OP lantos melihat sebuah video yang memperlihatkan bahwa Yi Guan Hi punya black card dan menggunakan kartu tersebut. Yi Guan Hi dikenal cukup baik kepada rekan satu tim dan juga kepada penggemarnya. Selain itu dia juga dikenal dengan seseorang yang membayar makanan untuk rekan satu tim dan penggemarnya ketika mereka sedang di luar. Dan mengetahui bahwa Yi Guan Hi adalah seorang Golden Spoon, banyak netizen yang mengaku kaget. Namun ada juga beberapa netizen yang telah menduga bahwa dia adalah anak orang kaya. Anyway, berita dari Guan Hi tadi menutup berjumpa kita untuk hari ini. See you next time ya di video berikutnya dan selamat beraktifitas kawan-kawan. Dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas ya. Goodbye!